Intro Terima kasih Anda terus di Mata Najwa Pak Topo saya minta tadi Mata Najwa sudah menunjukkan beberapa tips praktis begitu ya Kalau kita menghadapi bencana tapi apalagi yang mindset seperti apa yang harus kita persiapkan sejak dini Ya yang pertama adalah jadikan mitigasi menjadi prioritas dalam pembangunan Kemudian mitigasi dan pengurangan risiko bencana harus menjadi investasi dalam pembangunan Kita sudah tahu tinggal di daerah awan bencana Maka pembangunan ya harus menyesuaikan dengan kondisi ancamannya Satu dolar diinvestasikan untuk kegiatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana Akan mampu mengurangi kerugian ekonomi 7-40 dolar Yang kedua perbanyak anggaran di kementerian lembaga yang terlibat dalam penanggulan bencana yang dikoordinir oleh BNPB Di BNPB anggarannya dan cadangan penanggulan bencana yang digunakan untuk tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi Hampir 5 tahun terakhir hanya 4 triliun Kebutuhannya adalah 15 triliun Di satu sisi ancaman bencananya meningkat Tetapi anggaran terus menurun Sehingga masyarakat untuk lebih teredukasi menjadi lebih minim Itu catatan penting yang harus kita dorong sama-sama Bu Dwi apa yang paling penting yang menurut Anda? Sistem komunikasi Ini pengalaman beberapa kali terjadi bencana Kami sudah menyiapkan peringatan dini Ternyata peringatan dini itu tidak bisa mengirim data Karena sistem yang ada di situ karena gempa Atau entah kena tsunami Sehingga dia tidak menyala Itu yang tidak bisa dikirim Jadi itu penting dan bahkan satelit khusus untuk bencana itu sangat dibutuhkan Bagi publik jadi harus inisiatif itu juga harus datang dari publik ya Bu? Jadi sekolah, keluarga, masyarakat Kita harus berinisiatif Ini yang saya sampaikan ini adalah pemerintah Sebagai pemerintah Jadi untuk penyiapan sistem komunikasi itu kan pemerintah Kemudian tentang satelit itu juga pemerintah Karena juga itu kan sekali lagi membutuhkan dana yang investasi Kalau untuk publik Bu Dwi apa yang harus sama-sama kita? Ya, kalau untuk publik kita harus lebih sering dan rutin melakukan geladi-geladi Pelatihan-pelatihan Sebelum gempa saat dan sesudah gempa Agar kita cekatan dan terampil saat terjadi bencana Sudah tidak bingung dan panik Terima kasih Dari saya khususnya dari Basarnas Menyangkut tugas-tugas setelah terjadinya bencana ataupun tsunami tersebut Terus terang yang kami harapkan adalah Segeranya laporan tersebut Karena kami juga tidak tahu daerah mana saja yang terkena dampak tersebut Jadi saya menginginkan juga aktif dari masyarakat Di samping kami juga jemput bola Artinya kalau masyarakat juga cepat dengan kita Kita juga cepat hadir di situ Dan saya selalu mengatakan tiga kata kunci dalam operasi pencarian itu Yang pertama adalah pemerintah serius hadir Yang kedua kita all out Yang ketiga adalah kita bekerja pakai hati Karena kita menghadapi korban-korban seperti itu Itu yang paling penting Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini Pak Syoki, Ibu Dwi, Pak Topo terima kasih sudah hadir Terima kasih kepada Anda sudah menyaksikan Dan Transmedia juga membuka dompet kemanusiaan Yang pastinya akan disalurkan untuk saudara-saudara kita Yang berada di Sulawesi Tengah Ini adalah informasi tentang dompet kemanusiaan Transmedia Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi Dan tentunya kami terus tunggu partisipasi teman-teman Untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah Terima kasih banyak sudah hadir sekali lagi Terima kasih sudah menyaksikan Selamat malam Sampai jumpa Negeri kita bukan hanya ratna mutu manikam Alam Indonesia juga berpotensi menikam Seratusan gunung aktif dan saling silang patahan bumi Membuat Indonesia berdiri di atas cincin api Karena alam raya memang tidak pernah diam Dari waktu ke waktu bencana terus mengancam Sudah sangat banyak pelajaran yang kita terima Saatnya serius memikirkan mitigasi bencana Fokus mengalokasikan berbagai sumber daya Untuk memetakan ancaman yang tidak terkira Menjadikan sains dan teknologi sebagai pemandu Jauhkan dari prasangka dan tahayul yang tidak perlu Bencana alam memang tidak bisa dihentikan Tapi kita bisa mengurangi potensi kerusakan Pepatah bilang Alam terkembang menjadi guru Kita wajib jadi murid Agar tak jadi debu Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dudu terpendamku Menyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Saling lebuh Menghalau awan menduk Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kamu kelah Niatkan Tunjuk terkepal Bekik menebal Terjang Arah Pagi pasti terkejar Seandainya Terima kasih telah menonton!